Tidak ada itu Washab Al-Quran saat ini tidak lagi asli Itu sudah jelas bertentangan Dengan firman Allah Apa namanya? Inna laknu nazarna zikra Wa inna lahulah hafibun Bahwa kami telah turunkan Al-Quran untuk kami yang menjaganya Kata Allah Jadi tidak ada satu kurukun yang diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Menurut Malaikat Jibril Yang kemudian sampai dengan kita sekarang Tidak ada satu kurukun yang hilang Jadi dia itu fahamnya begini Pak Jadi katanya Bahasa yang sampai ke Otak Nabi Itu beda katanya Jadi bahasanya itu beda Bahasa Allah sama Terus diterjemahkan lagi sama Nabi itu Ke bahasa Arab Quran yang turun kepada Nabi Itulah yang dimaksud dengan Masyarakat Al-Quran itu Jadi seolah-olah Distorsi gitu Pak Kalau kata dia Ajaran ritual salat Tanpa bacaan itu Sudah saya jawab Tidak benar itu Bahwa Nabi mengartakan Saluh kamara ayatumu Ni usallikan Semua yang langkah Semua yang langkah Semua yang mana aku sembahnya Nabi mengajarkan waktu Takat pertama orangmu Harus membaca dua ibtita Nabi mengajarkan Orang pertama Harus membaca Kata Nabi La salata liman lam yakra Bifatihat til kitab Nabi menjelaskan itu Tidak sah sembahyang Bagi orang yang tidak Membaca Al-Fatihah Maka gak ada bacaan Jelaskan hadisnya Hadisnya sahih itu Bukhari muslim itu Gak bisa dibantah itu Kemudian Salat rasul Sebenarnya Tanpa bacaan Gak ada cerita itu Nabi membaca Kata Nabi Aku waktu sujud Dan waktu Aku waktu rukok Aku sering membaca Aku banyak membaca Subhanakallahumma Subhanakallahummarabbana Wabihamdika Allahumma Gufirli Itu selain daripada Subhanakallahummarabbana Al-Azim itu Di hadis lain Ada Subhanakallahummarabbana Tapi kalau dalam Hadis Bukhari Nabi membaca Subhanakallahummarabbana Wabihamdika Allahumma Gufirli Bukhari yang menjelaskan Sahih Bukhari itu Gak ada bacaan Gimana Nabi Adam Masih hidup Dan saya ini Sedang keliling Ke berbagai planet Menggunakan Pasawat raksasa Untuk membuat Peradaban baru Naudhubindah Itu sudah jelas Itu bahwa Adam kan sudah Gak ada di alam dunia Jadi saya dengar langsung Dia cerita Ke anak SMA itu Di SMA saya dengarnya itu Ngadar-ngadar Kalau itu mungkin ya Kalau yang itu Mungkin tidak Terlalu banyak Kaitan dengan akidah Tapi kalau mengatakan Al-Quran tidak sempurna Tadi itu sangat berat Itu kafir itu Kalau mengatakan Al-Quran Bahwa Al-Quran yang ada Itu bukan Al-Quran Yang diturunkan Kau ada Nabi itu Kafir Berat itu Nabi Yunus Kalau yang cerita Nabi Adam itu Terserah dia Karena itu tidak Terserah pun iman Masih bisa Ini Ya terserah dia Mungkin itu tidak Tapi kalau Masalah Al-Quran Tentang salat Itu bisa kafir Karena bertentangan Dengan hadis Sahih Nabi Yunus Dia telang kapal selam Bukan ikan Nabi Yunus Itu Itu bahasa Al-Quran Maka dia telah ditelan oleh ikan hut Itu Al-Quran Tentang-tentang Tentang Al-Quran yang menjelaskan Bukan cerita manusia Itu Bahwa Nabi Yunus Dia telah menjelaskan oleh ikan hut Sewaktu beliau meninggalkan umatnya Itu Itu Al-Quran Yang cerita itu Tidak ada kapal selam Mana ada kapal selam saat ini Nabi Muhammad Isra Mi'raj Dengan bantuan alat Canggih Bernama Implant Wah ini tidak benar ini Yang ditanam di dadanya Wah Jadi yang ada ini Yang kisah pembelahan dada itu Itu katanya itu Jibril itu Masukkan alat canggih Ke dadanya Ini Ini mah ada Karena masalahnya Dia lupa Bahwa Al-Quran itu Mengatakan Subhanallah Yang menjalankan itu Asrah Tuhan yang menjalankan Bukan Nabi yang mau jalan Jadi diperjalankan Yang diperjalankan Kalau Tuhan yang ingin menjalankan Lebih daripada itu Bisa saja Tuh ceritanya Pementer terhadap paham ini Kafir Bapak termasuk Orang yang mengatakan Tergolong kafir ini Bukan hanya sekedar sesat ini Menyimpang Harus jua sepadai Itu masih terlalu kecil Kalau hanya menyimpang Tapi yang tidak percaya terhadap Al-Quran itu masalahnya Nah ini pak Ini komentar dia nih pak Di diskusi dia itu Nah sekarang Tugas kita sangat berat Tugas kita sangat berat Mensyiarkan islam Yang bener lah Astagfirullah Itulah makna dari awal Kita mengikrarkan Menegakkan syariat islam yang asli Bukan yang palsu Astagfirullah Sejak awal Lembaga kita ini Didirikan secara perlahan Harus secara bertahap Pengenalan mengenai syariat islam Yang benar itu seperti apa Bayangkan Kalau saya tiba-tiba Memperkenalkan Soal ayat asli Dan ayat palsu Tahun 90-an Pasti sudah gegar Di mana-mana Gak ada kerjaan ini Musab Al-Quran saat ini Tidak lagi asli itu Sudah salah sekali Itu sudah kafir itu Kalau mengatakan Al-Quran Sekarang tidak asli Itu kafir Iya pak Makasih pak Tutup dengan poin itu aja Sudah kafir itu